Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad wa alih sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirrahmanirrahim Salli'ala Muhammad, alim Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan senantiasa diliputi Barokatul Muhammadiyah Pada malam Jumat, pergantian bulan Robiul Akhir Ke Jumatil Awal Mudah-mudahan Kita semua senantiasa Ada dalam keberkahan Salawat kepada kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan keluarganya yang suci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Nabi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali pada bahasan kita Tentang risalah al-walayah ma'rifatun nafas Masih tetap pada Bagaimana kita mencari hakikat ubudiah Dalam diri kita Melalui Infak ilmu liyakin Infak ainul liyakin Bagaimana mencapai Bertransformasi sedikit demi sedikit Berharap pada Allah Mencapai infak hak kuliyakin Pertama kita akan membacakan dulu riwayat Dari kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yang kita ambil dalam Misan hikmah Karya Atau yang disusun oleh Ayatullah Allahi Arham Muhammad Ar-Raih Sahri Atau Muhammad Ar-Raih Sahri Beliau mengambil Riwayat pertama yang hendak kita bahas ini Dari Al-Amali Karya Syekh Tusi Halaman 596 Hadis ke 1235 Yang dalam kitab beliau ini Ada dalam Misanul Hikmah Yang diterbitkan Nurul Huda Jilid 3 Halaman 198 Hadis ke 4185 Rasulullah Sallallahu alaihi wa alih Istidmamul ma'ruf Menyempurnakan Al-Ma'ruf Atau sebuah kebaikan Menyempurnakan kebaikan Abdolu Min Ibtidaih Lebih utama Daripada Memulainya Awamad Al-Ma'ruf Sayyidina Muhammad Wa'ali Sayyidina Muhammad Seperti bahasan Kita yang lalu Dalam kaitannya Dengan Infak Dan Sotakoh Menyempurnakan Infak Maupun Sotakoh Baik itu Infak Atau Sotakoh Yang berupa Amwal Harta Maupun Yang berupa Al-Ma'ruf Perbuatan Perbuatan Baik Seperti Membalas Salam Dan lain-lain Itu Menyempurnakannya Ternyata Ternyata Lebih utama Betimbang memulainya Dan sesuai Dengan Apa yang telah Kita bahas Kalau Seseorang Tidak berusaha Menyempurnakan Infak Dan Sotakoh Jangan-jangan Kita Atau orang tersebut Membakar Taman Surganya Sendiri Mengambil Istilah dari Allah Biar Jangan Bakar Taman Surgamu Jangan Bakar Taman Sotakoh Jangan Bakar Taman Infak Melihara Kita harus Memelihara Taman Surga Kita Kita harus Memelihara Taman Infak Kita Dan Taman Sotakoh Kita Dengan Menyempurnakannya Berikutnya Dari Guru Rul Hikam Hadis Ke 9.115 Yang Dikutip oleh Ayatullah Allah Muhammad Ar-Roy Syahri Dalam Misanul Hikmah Yang diterbitkan oleh Nurul Udah Halaman 198 Hadis 4186 Al-Imam Ali Al-Islam Diriwayatkan Bersada Manlam Yurabi Ma'rufah Pakot Dwiya Ah Siapa Yang Tidak Mengembangkan Kebaikannya Maka Ia Telah Marusa Dan Menyak Jadi Kalau Kita Kurang Berhati-hati Dalam Melakukan Infak Dan Sotakoh Misalnya Kita Mengungkit-ungkitnya Itu Hancurlah Infak Dan Sotakoh Atau Kita Melakukannya Ibtigo Iwatshi Untuk Mencari Popularitas Atau Kita Melakukannya Dengan Tujuan Utama Nanti Impak Sotakoh Itu Atau Kebaikan Itu D Difilmkan Dimasukkan Medsos Dan Supaya Nanti Jumlah Viewnya Tinggi Dan Memperoleh Keuntungan Apakah Berupa Tambahan Popularitas Atau Uang Harus Sangat Berhati-hati Kita Harus Sangat Berhati-hati Untuk Memastikan Bahwa Taman Surga Yang telah Dibangun Taman Infak Dan Sotakoh Yang telah Dibaharapkan Bahalaknya Dari Allah Ta'ala Sotakoh Yang kita Atau Perkuatan Baik Yang kita Harapkan Menggembirakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Sallam Dan Al-Fatih Salam Ulang Alaihim Yang setiap Hari Melihat Amal-Amal Kita Ini Malah Akan Menjadi Kesiasaan Dan Rusa Jadi Menyempurnakan Infak Dan Sotakoh Sesempurna Sempurnanya Semampu Kita Bukanlah Sebuah Pilihan It is not A choice Tapi Adalah Sebuah Keharusan It is Mas Tidak Penting Bagi Kita Apakah Kita Akan Mencapai Kesempurnaan Itu Tapi Allah Maha Melihat Kalau Kita Telah Berusaha Semaksimal Mungkin Memperbaiki Diri Kita Untuk Menjaga Lisan Kita Untuk Mengasah Qalbun Rahim Hati Yang Pengasih Percikan Kepengasian Yang Ada Di Hati Kita Allah Maha Melihat Kalau Kita Sudah Mencoba Menyempurnakan Infaq Dan Sodeh Kok Kita Dan Ma'ruf Atau Kuatan Baik Yang Kita Lihat Insyaallah Wisyafa'ati Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Dan Aluluh Baik Yang Suci Assalamuala Alayhim Mudah Mudahan Allah Kabungkan Kita Kelak Dengan Assalhin Dan Infaq Dan Sodeh Koh Dan Kebaikan Yang Telah Dilakukan Tidak Rusak Dan Sia-sia Awal Masoleh Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Wajil Faruja Ali Sayyidina Muhammad Nah Kemudian Riwayat Ketiga Ini Yang Kita Bahas Hari Ini Insyaallah Ini Akan Menjelaskan Beberapa Hal Penting Yang Penting Untuk Kesempurnaan Infaq Dan Sodakoh Dan Al-Ma'ruf Ya Sebagaimana Yang Telah Disebutkan Dalam Riwayat Sebelumnya Dari Junjungan Kita Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Salam Imam Ali Salam Allah Al-Imam Al-Kazim Salam Allah Ini Bersebut Dari itu Haful Ukul Halaman 403 Dan Dikutip Oleh Ayatullah Allah Yerham Muhammad Ar-Rai Sahri Dalam Misa Nul Hikmah Yang Diterbitin Nul Luda Jilid 3 Hadis Ke 4187 Al-Imam Al-Kazim Al-Islam Dilihatkan Bersabda As-soni Atu Latatimu Soni Atan Indal Mu'mini Lisoh Hibiha Ila Bisalah Sati Asya As-soni'ah Perbuatan Baik Tidaklah Dianggap Sebagai Sebuah Perbuatan Baik Bagi Pelakunya Kecuali Dengan Tiga Hal Jadi Kita Misalnya Sudah Berbuat Baik Apapun Termasuk Sodako Dan Infak Misalnya Ada Seorang Yang Membutuhkan Kita Bantu Tapi Ini Ternyata Belum Bisa Disebut Sebagai Infak Atau Sodako Atau Perbuatan Baik Ila Kecuali Bisalah Sati Asya Kecuali Dengan Tiga Perkara Tiga Hal Yang Pertama Tasgiriha Dia Menganggapnya Kecil Dia Mengecilkannya Tidak Menganggap Perbuatannya Itu Bermakna Tidak Menganggap Perbuatannya Itu Suatu Yang Hebat Yang Kedua Wasat Triha Dan Menutup Biknya Yang Ketiga Wa Takjiliha Dan Menyegerakannya Selanjutnya Imam Musa Al-Kahatin Salamuala'ala Menjelaskan Kaman Sokhoro Kaman Sokhoro Soni Atta Indal Mumini Maka Barang Siapa Yang Mengecilkan Sebuah Perbuatan Baik Di Hadapan Seorang Mumin Maka Dia Telah Mengagungkan Saudaranya Ini Indah Sekali Saudara Sekalian Bapak Ibu Sekalian Barang Siapa Mengecilkan Perbuatannya Maka Dia Telah Mengagungkan Saudaranya Kemudian Yang Kedua Ini Masih Dalam Yang Pertama Masih Dalam Taskir Sebaliknya Waman Waman As Somasoni Atta Indahu Pakot Sokhoro Akho Sedangkan Barang Siapa Membesarkan Sebuah Kebaikan Maksudnya Kebaikan Yang Ia Lakukan Di Sisi Seorang Mumin Indahu Maka Dia Telah Mengecilkan Saudaranya Ini Indah Sekali Sangat Lembut Sekali Jadi Ini Dalam Menyempurnakan Sebuah Amal Ini Bisa Menjadi Sebuah Acuan Acuan Filosofis Tidak Ada Gunanya Kita Melakukan Kebaikan Pada Siapapun Kalau Disertai Membesar Membesarkan Karena Itu Akan Menghancurkan Harga Diri Dari Sang Penerima Kebaikan Itu Yang Paling Mudahnya Misalnya Orang Tua Memberikan Uang Bekal Bulanan Kepada Anaknya Ini Tidak Baik Kalau Disertai Ucapan Yang Misalnya Ucapan Kurang Baik Nah Kemudian Berikutnya Penjelasan Imam Musa Al-Qagrim Salam Allah Mengenai Yang Satriha Yang Menyembunyikannya Waman Katama Ma Aulahu Minsone Ihi Fakot Karoma Fi Allah Dan Barang Siapa Menutupi Apa Yang Ia Telah Berikan Apa Yang Ia Berikan Dari Kebaikannya Saya Ulangin Dan Barang Siapa Yang Menutupi Apa Yang Ia Berikan Dari Kebaikannya Ma Aulahu Minsone Ihi Ya Pakot Karoma Fi Allah Maka Ia Telah Memuliakan Perbuatannya Jadi Menyembunyikan Itu Adalah Untuk Memuliakan Memberikan Value Atau Nilai Pada Perbuatan Itu Sendiri Begitu Diseperluaskan Kebaikan Ini Ya Pahalanya Di sisi Allah Hilang Value Kebaikan Atau Nilai Dari Kebaikan Itu Secara Hakiki Tidak Ada Sama Sekali Tahu Dupi Lamin Kali Ini Tentu Dengan Perkecualian Sebagian Dari Infark Dan Sotago Itu Memang Harus Dideklar Ya Ini Seperti Yang Telah Kita Bahas Adalah Dengan Tujuan Untuk Nah Pada Dasarnya Mat Manusia Ini Akhil Jadi Sebaiknya Ada Upaya-upaya Bersama Untuk Membangkitkan Semangat Untuk Beramal Untuk Sotago Untuk Meninggalkan Cinta Pada Tapi Lebih Baik lagi Kalau tidak Melanggar Atas Menyembunyikan Mungkin Dengan kata Anonim Atau Apapun Nah Kemudian Yang ketiga Penjelasan Mengenai Wat Tak Jiliha Dan Menyegerakannya Waman Ajalama Waada Kokot Ani Al-Adiyah Dan Barang Siapa Yang Menyegerakan Apa yang Ia janjikan Maka Ia telah Menyenangi Pemberiannya Tersebut Jadi Ini Adalah Sebagai Jiri Orang Itu Melakukannya Dengan Ridok Dengan Senang Jadi Membantu Saudaranya Membutuhkan Dengan Senang Misalnya Yang Paling Serana Ada Ada Seorang Naik motor Jatuh Suami istri Kemudian Ini Perlu Dibantu Diangkat Sebagian Orang-orang Menolongnya Dan Melakukannya Dengan Penuh Gairah Dan Sangat Cepet Dan Dengan Senyum Ini adalah Orang-orang Yang Menyempurnakan Amalnya Berbeda Dengan Orang-orang Menolong Tapi Tidak Dengan Segera Bermalas-malasan Atau Menolong Malah Dengan Wajah Yang Muram Karena Keterpaksaan Sa'ud Zubillah Mintali Nah Jadi Riwayat Ini Sungguh Menurut Saya Luar Biasa Sekali Dari Imam Musal Qazim Salam Allah Ini Beliau Mengajarkan Pada Kita Tiga Kriteria Untuk Menyempurnakan Sodakoh Kita Infak Kita Dan Semua Amal Kebaikan Kita Apa Saja Itu Yang Pertama Adalah Basgiriha Dengan Mengecilkannya Terutama Mengecilkannya Di hadapan Sang Penerima Kebaikan Itu Dengan Menganggapnya Tidak Berarti Yang Kedua Wasatria Dengan Menutup Tempiknya Yang Dicontohkan Bahwa Sebagian Para Waliullah A'imah Salam Allah Dalam Dalam Sebagian Cerita A'imah Salam Allah Malah Memberikan Sodakohnya Tidak Dikenal Sama Sekali Sambil Menutup Wajahnya Dan Yang Ketiga Watakjiliha Kan Menyegerakannya Wasallallahu Allah Sayyidina Muhammad Dinil Muhtar Wa'alil Adhar Mudah-mudahan Apa yang kita bahas Hari ini Bermanfaat Dan Barokah Bagi kita Semua Assalamu'ala Muhammad Marilah Kita kirimkan Pahala dari Majlis ini Bada kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Yang suci Assalamu'ala Alayhim Dan Keluarganya Dan Zuryahnya Dan Leluhurnya Dan Para Nabi Para Rasul Para Sitiqin Para Sulehin Para Syuhada Para Kekasih Allah Para Ulama Al-Mukhli Sina Al-Mukhlas Sinti Muhammad Terkhusus Pada Para Guru Yang Kita Cintai Al-Lay Arham Usajaluddin Rahmat Beserta Bunda Eskartini Saitu Senal Hapsi Saitu Skafal Jufri Saitu Aib Sektab Dan Seluruh Guru-guru Kita Saitu Huloh Al-Musawi Al-Kumaini Saitu Muhammad Husin Toba Toba I Saitu Al-Raisa Ayatullah Al-Raisa Panahion Ayatullah Jawadi Amuli Dan Seluruh Guru-guru Yang Kita Cintai Pula Kepada Kedua Orang Tua Kita Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-masing Pula Kepada Pasangan Hidup Kita Anak Istri Kita Pada Leluhur Dan Andai Tolan Kita Semuanya Orang-orang Yang kita Sayangi Dan Cintai Terkhusus Juga Pada Seluruh Pecinta Alul Baid Di Dunia Dan Di Indonesia Terkhusus Pada Seluruh Keluarga Besar Ijabiun Lebih Khusus Lagi Pada Bapak Baharudin Bintangsi Dan Bapak Haji Muhammad Zain Bin Zakaria Ayah Dan Mertua Dari Ustaz Samsudin Yang Juli Dan Agustus Lalu Meninggalkan Kita Pula Kepada Seluruh Kaum Muminin Dan Muminat Yang Telah Mendaului Kita Pula Yang Masih Ada Bersama Kita Mudah-mudahan Juga Semua Hajat Dari Bapak Ibu Ibu Semua Dan Keluarga Dan Komunin Dan Muminat Dikabulkan Seluruh Kesulitan Dientaskan Seluruh Yang Sakit Disembuhkan Allah Seluruh Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Dan Yang Terpenting Dari Yang Terpenting Dalam Setiap Cobaan Allah Tetap Karuniakan Betapahan Kesabaran Orang-orang Yang Bersyukur Bagi Kita Semua Dan Seluruh Keluarga Wajah Yang Ceria Wajhun Membasit Hati Yang Ramah Lisan Yang Lembut Tangan Yang Selalu Termawan Dan Allah Juga Berikan Pada Kita Semua Dan Keluarga Dan Kau Muminin Dan Muminat Akhir Yang Baik Untuk Itu Semua Al-Fatiha Tasbiku Salawat Wa Masalah Al-Muhammad Dan Al-Wasilata Wasyara Fawad Darujat Al-Gabirah Allahumma Inni Aman Tubi Muhammadin Walam Aroh Kala Tahrim Niyawm Al-Qiyamati Rukyata Bersubni Sohbata Fatafani Al-Ammillatih Waskini Min Khawdi Masroban Rawiyan Sa'i Gunhanian La Asma'u Ba'dahu Abadain Naka'alakulli Syahin Qadir Allahumma Fakama Aman Tubi Muhammadin Walam Aroh Allahumma Balih Ruha Muhammadin Anni Tahiyyatan Kasiratan Wassalamah Wa Mataufiki Ilah Billah Alaytabakaltu Ilahi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh